Selasa malam sekira pukul 20.10 waktu Indonesia Barat, rumah dinas kepala Puskesmas milik dinas kesehatan yang berlokasi di Laman Besamo, RT 8 Kelurahan Pasar Sarolangun, Hangus Terbakar. Beruntung saat kebakaran rumah tersebut dalam keadaan kosong. Rumah dinas kepala Puskesmas yang baru saja ditinggalkan oleh kepala Puskesmas Sarolangun karena pensiun. Sekira pukul 20.10 waktu Indonesia Barat terbakar. Rumah yang dalam keadaan tidak berpenghuni ini pun hangus di lahap si Jako Merah. Atas peristiwa tersebut, tim Damkar dengan sigap dan cepat menuju lokasi. Tiga unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk melakukan pemadaman api. Tim Damkar berjepaku melakukan pemadaman api dan api berhasil dipadamkan kurang dari satu jam kemudian. Arsyad, Kepala Dinas Damkar Sarolangun menjelaskan, Sejauh ini belum diketahui apa penyebab terjadinya kebakaran rumah dinas milik kepala Puskesmas tersebut. Beruntung kebakaran terjadi saat kondisi rumah dalam keadaan tidak berpenghuni, sehingga tidak banyak mengalami kerugian material. Atas kejadian ini, bagian garasi rumah dinas habis di lahap si Jako Merah. Kebakaran ini kebakaran terjadi di dalam kota Sarolangun yang membakar rumah dinas dari Pasarolangun. Namun rumah ini sudah ditinggalkan oleh pemiliknya, karena pemiliknya sudah pensiun di Bung Damkar di Santinora. Nah, kemudian rumah ini kosong. Nah, di Santinorumah ini diduga ada aktivitas daripada kegiatan pemuda, panasnya yang berokok atau apa, maka dari itu kita belum bisa menentukan sumber api. Apakah itu dari listrik atau dari memang lukaan sementara dari kelalaian daripada masyarakat yang kebetulan duduk atau mumpul di garasi rumah tersebut. Kejadian ini di kecematan Sarolangun, dalam kota Sarolangun, di samping lapangan Sriwijaya atau laman Pusamo. Untuk armada Damkar, merangkannya disuruhkan 3 unit armada Damkar, kemudian api dapat dikuasai, sehingga rumah tidak hapis, namun bagian atas, bagian dek memang sudah terbakar. Namun, secara keseluruhan rumah masih utuh dan tidak merampat ke dinding dan posen-posen yang lain. Kebakaran ini pun sontak menjadi perhatian warga sekitar yang melintas, sehingga kemacetan pun terjadi, karena warga ingin melihat secara langsung insiden tersebut. TV melaporkan.